Universe, I come here to raise an army, today we'll fight This is the best day of my life Marvel Studios Thor Love and Thunder Halo Brovers, di video kali ini gue bakal nge-review Thor Love and Thunder sejujur-jujurnya dan ini sudut pandang gue gitu kan sebagai fans sekaligus konsumen biasa jadi gue review ini bukan karena gue ngerti pisan gitu soal film dan lainin sebagainya dan gue kritikus film gitu, bukan gue cuman konsumen biasa yang berusaha untuk ngasih tau experience gue ketika gue nonton Thor 4 ini dan seperti biasa gue akan kasih take spoiler warning walaupun disini kayaknya gak spoiler-spoiler banget gitu ya gue nge-reviewnya cuman gue takut keceplosan dan gue tuh puasa TV spot cuy jadi gue gak tau bagian-bagian mana aja yang ada di TV spot dan bagian-bagian mana aja yang gak ada di TV spot gitu tanpa berlama-lama langsung aja kita gas kan ini eh tak dulu bentar skornya nih 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 gue kasih skornya jadi buat kalian yang gak mau kena spoiler nih skornya udah gue kasih tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita gas kan dan ini dia review Thor Love and Thunder and welcome back to Cliponex Review pembahasan pertama langsung aja to the point ke inti cerita atau sinopsisnya dulu dimana film ini menceritakan kisah kelanjutan Thor yang kini berpencar dari Guardian of the Galaxy jadi awalnya dia gabung nih terus akhirnya berpencar nih mereka karena ada seorang maniak yang membantai semua dewa yang ada orang itu bernama Gor the God Butcher nah orang ini punya motif yang sama seperti di komik dimana ia merasa terhianati oleh para dewa yang sudah ia sembah sepenuh hati namun tidak menolongnya hingga keluarganya mudar semua jadi sebenernya ini lebih ke arah krisis kepercayaan gitu ya nah suatu saat si Gor ini dapat kesempatan untuk menggunakan All Black Necro Sword dan membalaskan dendamnya itu ke semua dewa yang ada mau itu dewanya jahat ataupun baik tetap aja di penggalaman dia singkat cerita Gor menargetkan Asgardian sebagai target terakhirnya dia terlibatlah tuh dengan si Thor dan juga Jane Foster atau Mike Titor dan juga Raja Asgardian yang sekarang yaitu Valkyrie mereka bertiga memulai pencarian Gor the God Butcher yang sengaja membancing mereka bertiga pakai sesuatu aduh gue gak bisa kasih tau kayaknya ini gak ada di trailer nih kalau yang penyebab mereka bertiga ini datang ke Gor pokoknya intinya Gor mengambil sesuatu dari mereka dan akhirnya mereka mencari Gor gitu intinya nah itu udah termasuk mereka berpetualang tuh ke Omnipotens atau Olympus ketemu Zeus dan dewa-dewa lainnya pokoknya begitu intinya akhirnya mereka final battle udah tuh yang ada di trailer kalau gak salah yang dimensi monokrom hitam putih itu gitu nah sekarang gue mau bahas soal penilaian gue terhadap alur ceritanya menurut gue nih ya kayaknya banyak banget ya yang review kurang greget gitu misalkan ada yang ngasih 5 per 10, 6 per 10 gitu ada juga yang ngasih 7 per 10, 7,5 per 10 padahal ketika gue nonton filmnya anjir ini ternyata sekut juga gitu ceritanya walaupun emang ringan banget beneran dah ringan banget cuy dan berasa cepet-cepet banget si Edan anjing bener-bener kayak ya mungkin durasinya kali ya durasinya cuman kurang dari 2 jam cuy jadi ya udah gitu maksud gue ini kayak film blockbuster pada umumnya aja gitu beda sama Ragnarok yang terkesan lebih mengandalkan pertarungan yang cukup epic gitu nah kalau yang ini dia lebih mengandalkan beberapa adegan yang memang menguras emosional gitu cuy kalau ini gue jadi lebih ngerasain gitu pendalaman karakter dari mereka bertiga Valkyrie jujur enggak sih tapi yang gue maksud ini Thor, Gore, sama Jane Foster terutama Jane Foster disini Natalie Portman bener-bener kualitas actingnya total udah level mentoknya dia ini legit banget sih ini keren sedihnya dapet, epicnya dapet, dialog-dialognya juga oke-oke banget sedangkan Thor sendiri menurut gue sangat sama seperti Ragnarok enggak ada bedanya, bahkan menurut gue disini porsi lawakan Thor jauh lebih banyak dan lebih konyol tapi karena terlalu banyak ini gue jadi ngerasa kayak kadang penempatan lawakannya juga terlalu berlebihan gitu untuk Thor jadi kayak kureng apa ya, kureng serius gitu loh sama si Thor apalagi ada adegan kalau nggak salah dia soal jokes-jokes gitu lah ya sama anak kecil gitu aduh itu menurut gue agak kureng ketika gue nonton film ini satu studio penuh dan full satu studio itu selalu ngakak dan rame banget sampai ada bocil yang nangis gitu cuy karena banyak orang yang ketawa karena ya mungkin gue hari pertama kali ya jadi bisa dibilang cukup rame gitu isinya fans Marvel semua gitu gue nggak tau sih kalau experience kalian kayak gimana apakah krik-krik atau justru sama kayak gue wajar sih kalau misalkan ada banyak yang mungkin nggak terlalu ngerti sama jokes-nya karena banyak yang ngambil referensi dari film-film sebelumnya sebenernya jadi yang nggak ngerti sama jokes-nya pasti diem gitu cuy jokes di film ini segmented banget sih jujur terkhusus banget gitu untuk orang yang memang udah hatam sama MCU pasti ngakak sih kalau misalkan lu udah hatam MCU ngakak lu rasa untuk gore sendiri menurut gue Taika Waititi sudah belajar sedikit dari kesalahannya dengan menampilkan asal-usul dari sosok villain-nya ini yaitu gore The God Butcher semenjadikan itu emang apalagi didukung dengan kualitas acting dari Christian Bell yang nggak usah ditanya lagi ya ada harga ada kualitas mungkin itu kalimat yang paling cocok untuk Christian Bell sangat-sangat menjiwai sekali apalagi pas di momen menjelang ending dan menjelang final battle disitu kuncian kualitas acting si Christian Bell dan juga Natalie Portman dipertaruhkan banget untungnya mereka berdua berhasil kombo acting yang bagus dan menyayat hati banget seperti yang sudah-sudah lah ya ini mah udah pasti gitu ya kalian nggak usah berharap ada couple goals di MCU itu nggak usah ceritanya udah pasti ketebak gitu kan sebenarnya jika ada couple goals terus berada di film akhir yaudah itu jadi kebiasaan dari MCU gitu ya nggak perlu protes lagi mungkin memang udah lebih cocok akhirnya begitu gitu ya endingnya justru menurut gue itu jadi lebih membekas di hati ketimbang semuanya dibikin selamat gitu kan oh iya untuk cameonya sendiri menurut gue agak disayangkan bener-bener mirip kayak Multiverse of Madness cuman nggak separah yang kemarin gitu ya kalau yang kemarin itu kan dari awal muncul itu cameonya bikin seneng gitu kan karena cara munculnya keren-keren dan elegan-elegan gitu cuy jadi para penonton langsung reflect dong ketika mereka nonton gitu dan punya ekspektasi tinggi ke para cameo-cameo itu sedangkan cameo Zeus di film ini justru udah dari awal emang dibikin konyol dan nyeleneh sehingga ngebuat kita dari awal ngeliat dia udah yaudahlah gitu ya berekspektasi kalau cameo ini ya nggak akan lama gitu ternyata bener aja emang nggak akan lama satu hal lagi yang sangat disayangkan dari film ini adalah durasi astaga durasinya cepet banget anjir walaupun sebenarnya gue sedikit paham gitu ya ada 3 aktor mahal ditumpuk di satu film seisi film juga 80% CGI tapi kan budget lu gede cuy om kevin hey marvel studio itu jadi raksasa box office sekarang sayang banget aktor sekelas bell gitu ya kan dapet scene-nya dikit pisan gitu jujur itu gue kecewa banget sih walaupun gak sekecewa origin story-nya hela yang diceritain lewat mulut doang gitu kalau ini emang ada cerita secara visualnya di awal film tapi harusnya bisa lebih digali lagi soal gore yang membantai semua dewa karena kan julukannya dia itu the god butcher masa gak diliatin gore memenggal semua dewa yang ada gitu ini mubazir banget sih asli kalau ceritanya hanya fokus ketor sama Jane aja gore-nya jadi kayak kurang disorot gitu cuy padahal di ending itu konciannya buat memahami perasaan dari sosok gore ini justru jadinya kebanyakan orang malah apa ya respect dan kesorotnya ke Jane Foster yang padahal secara cerita originnya lebih pedih gore gitu loh jadi harusnya tuh gore yang memang deserve gitu mendapatkan sorotan semantep itu endingnya malah terkesan yaudah gitu Jane Foster yang dapet champion actingnya gitu asli ini mubazir banget sih aktor semahal bel dipakenya beneran sumpah dikit banget cuy tapi balik lagi gue gak tau ya apakah aslinya ada scene banyak terus beberapa di cut gitu kan jadinya ya mungkin dari dorongan studio gitu yang udah ngasih batas durasi ke film ini bisa jadi satu hal lagi yang sangat disayangkan juga dari film ini adalah kemampuan dari pedang all black necrosword sama sekali tidak digali padahal pedang itu menjadi salah satu pedang paling mematikan yang ada di marvel universe yang disayangkan adalah pedangnya tuh hanya akan hadir di film ini saja tidak akan ada lagi nih pedang necrosword di film-film berikutnya karena ya ya kalau lu udah nonton filmnya lu pasti paham sekarang kita masuk ke sinematografi film ini yang menurut gue kayaknya harusnya bisa lebih bagus lagi apalagi kan udah banyak pakai CGI gitu kan jadi sebenernya lebih memudahkan si sustradara buat ambil angle-angle yang mungkin cukup kreatif dan gak bisa dilakuin oleh kamera-kamera biasa jadi mungkin karena pakai 3D modeling blender gitu ya jadi lu bisa ngambil angle-angle aneh gitu cuy dan lebih kreatif aja gitu kalau angle-angle aneh gitu kan jujur kalau untuk sinematografi standar banget nothing special sama sekali malah menurut gue terkesan lebih baik sinematografi yang ada di film Thor Ragnarok kemarin untuk OST gak usah ditanya lagi Gun N' Roses nyatu banget sama filmnya dan banyak yang bilang film ini kok gak ada fanservice-nya berarti anda bukan kalangan yang memang rasain nostalgia elemen fanservice yang disajikan di film ini memang bukan surprise ataupun karakter baru dan lain sebagainya bukan fanservice-nya di musik cuy bener-bener musik film ini jadi penolong banget buat scene-scene yang tadinya epic gitu jadi makin epic lagi gitu jujur ada sedikit minusnya sih kalau kemarin kan Ragnarok ada scene epicnya tuh yang dia kejembatan pelangi terus akhirnya punya kekuatan petirnya lagi gitu kan terus muter tuh lagu Led Zeppelin nah kalau di film ini sweet child omainnya ini hanya ada di tengah-tengah dan juga ending di awal kayaknya ada juga tapi gue lupa di bagian mana padahal lebih keren lagi kalau itu ada di final battle di saat mungkin entah itu Thornya bangkit dari kekalahan atau dan lain sebagainya itu akan jauh lebih keren lagi kayak kayak pas aja gitu bikin semangat gitu lanjut kita akan bahas visual effect yang menurut gue nih mohon maaf nih ya om kepin mas taikawai titi kayaknya rada belang bentong ya kayak gimana ya kayak cukuran sebelah cakep sebelah pitak gitu cuy soalnya dari awal menuju akhir itu kayak cakep dan lumayan memukau gitu ya begitu udah sampe yang ke tempat dimensi monochrome itu mulai tuh keliatan efek CGI-nya dan menurut gue ini jadi keliatan kasar banget anjir sumpah kasar banget lu kalau misalkan nonton final battle yang di dimensi monochrome dia kan pake CGI banyak banget tuh anjir itu CGI-nya astaga bener-bener keliatan banget sih apalagi monster-monster yang disummon sama si siapa ya? gore itu aduh keliatan banget kayak monster jubi kayak PNG digerakin gitu anjir astaga aduh kayak unfinished sih lebih tepatnya bukan visual effect-nya yang jelek gitu tapi ini kayak keliatan unfinished keliatan kayak belum kelar gitu cuy masih kasar banget untungnya battle-nya itu yang pake elemen-elemen petir dasyatnya itu itu epic cuy coba kalau gak epic aduh sayang sekali bosku buang-buang budget gak tau kenapa sekarang CGI Marvel Studio bener-bener aduh turunnya bener-bener turun banget drastis kalau lu bandingin sama film-film kayak H.O.Fultron Iron Man 1, 2, 3 sampai ke film-film sekelas N-Man lah gitu kan CGI Marvel PS4 tuh bener-bener turun drastis banget sebenernya ada beberapa film dari PS4 yang kerasa mewah itu ada di Sang Chi dan juga Eternals sisanya jujur kurang cuy satu lagi kekurangan yang menurut gue sangat disayangkan adalah Valkyrie kurang disorot dia itu Raja Asgard iya gue paham nih orang LGBTQHD plus 4K segala macem lah itu ya tapi selagi tidak ditampilkan hal-hal yang tidak senonoh ya it's oke sebenernya disini fungsi Valkyrie cuman jadi tumbal buat dihajar doang sama Gor kayak bro dia itu Raja Asgard cuy kok dapet scene-nya justru ginjalnya hilang gitu kayak kesian banget gitu nyet udah capek capeknya rigor gitu kan giliran kita mau ginjal nalengit terus kayak rada-rada useless gitu cuy kayak maksud gue udah keren-keren gitu itu kan pake petirnya Zeus ujung-ujungnya Thor lagi yang pake tuh senjata dia cuman kebagian megang bentar gitu kan terus berakhir di rumah sakit kalo menurut gue sih ya emang gara-gara durasi sih masalah terbesar di film ini durasi kurang parah asli lo nonton kayak berasa cepet banget cuy tau-tau udah ending aja mungkin karena tiap dialog isinya kebanyakan jokes ya akhirnya kayak kita gak terlalu nyimak gitu inti cerita ataupun detail-detail pentingnya balik lagi penilaian gue ini secara personal dan gue nilai ini dari sudut pandang orang biasa bukan kritikus film sebagainya gue cuma mau menceritakan gitu lah ya pengalaman menonton gue begini gitu ketika nonton Thor 4 jangan lupa ada 2 post credit scene dan itu lumayan penting cuy apalagi yang post credit scene pertama itu penting banget itu udah kunci banget bakal ada film Thor 5 6 atau seterusnya gitu gak tau sampe kapan apalagi di ending juga kalian yang fans Marvel berat gitu ya pasti sadar itu tuh spoiler dikit nih ya sedikit aja nih jadi ada banyak anak kecil yang punya kekuatan petir Thor nah itu referensi ke arah Thor Corps kalo misalkan lu liat komiknya lagi Thor Corps tuh kayak ada puluhan sampe ratusan Thor gitu cuy jadi mungkin nanti bakal ada banyak Thor kayak pasukan-pasukan Thor gitu cuy karena gue nangkep banget ceritanya jujur cuy dan ngerasain banget feelnya dari adegan gore di akhir damn itu deep banget cuy sebenernya konciannya tuh itu tadi aja gue mau ngasih nilai 7,5 cuman gara-gara gue mikir lagi oh iya gue dapet banget feelnya ketika gore yang ada di ending itu itu deep banget cuy mungkin karena gue juga yang udah jadi bapak gitu ya dan anak gue pas banget gitu cewek jadinya gue juga dapet gitu feelnya tapi lagi-lagi ini hanya penilaian personal selera orang beda-beda tapi kalo diukur bagusan mana sama multiverse of madness sorry to say Wanda dilangkahi dulu ya sama Thor film ini cocok banget buat lu yang baru pulang kerja lemes lu pesen tiket lu beli coca-cola bioskop gitu kan langsung aja lu ketawa ngakak lu yang dapet sedih juga gitu terlepas dari semua kekurangannya ini lebih worth it dari beberapa film solo, mcu, passport ke belakang apalagi multiverse of madness mungkin segitu aja review dari gue gue Keliponex pamit undur diri and I'll come see you next time